Tidak ada yang Orang butuh sesuatu Kalau dia gak punya problem Jadi misalnya orang gak butuh air Kalau dia gak haus Kalau dia gak butuh hidup Orang gak butuh makan Kalau dia misalnya gak lapar Kalau misalnya gak butuh mobil Kalau dia gak perlu jalan dengan cepat dan jauh Jadi Dasar pemikirannya kan itu Sebetulnya Halo teman teman Sambil nungguin ya Mentor saya guru saya Pak Budi Isman Oke ya Alhamdulillah Masa Ansubhan Sehat selalu Mbak Zundus Oke Alhamdulillah Oke jelas ya Alhamdulillah Dimdud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah Pada malam hari ini kita mau ngebahas apa sih Pada malam hari ini kita akan ngebahas sebuah pertanyaan Yang sangat fundamental sekali Sebelum kita membuat bisnis Atau membuat sebuah produk baru Pertanyaan fundamental itu apa sih Pertanyaan itu adalah What is the problem Artinya apa Apa sih masalah Masalah apa nih Masalah konsumen apa yang akan kita selesaikan Ini adalah pertanyaan fundamental Pada saat kita Sebelum membuat sebuah produk Ataupun Sebelum kita mendidikan sebuah bisnis Kenapa pertanyaan ini sangat fundamental sekali Nanti Pak Budi Isman akan menjelaskannya ya Kenapa pertanyaan ini sangat fundamental sekali Dan siapa sih Pak Budi Isman Pak Budi Isman adalah salah satu mentor saya Yang membantu nema scale up sampai hari ini ya Membantu akselerasi Selain mentor-mentor saya yang lain Salah satu diantara Coach Armala Coach Fahmi Dan Pak Budi Isman Pak Subiakto Ini adalah mentor-mentor saya Yang intensif di awal-awal itu Membantu saya Mendampingi saya Memberikan Advice Yang kemudian saya terapkan Di bisnis nema Nah Pak Budi Isman ini Spesialisasinya apa sih Kalau di Mentor bisnis ya Beliau itu adalah Menurut saya ya Seorang bisnis strategi Artinya apa sih Beliau itu adalah Membantu Teman-teman UKM Untuk melihat secara Helicopter view Yang biasanya Teman-teman UKM ini Melihat secara Hutan ya Atau pohon Sorry Pohon atau ranting Yang dilihat oleh teman-teman UKM Ketika misalnya Ini analoginya adalah Ada seseorang Sedang menyusuri Sebuah hutan Dan ketika Seseorang itu Ada di dalam hutan Maka yang hanya bisa dilihat Adalah Pohon Atau ranting Atau daun Sangat kecil sekali Yang dilihat Nah Pak Budi Isman Sebagai seorang mentor Itu melihatnya Dari sudut atas ya Dari helicopter view Sehingga yang dilihat adalah Hutan-hutan Dan itulah yang Saya rasakan pada saat Dimentoring oleh Pak Budi Isman Saya masih ingat sekali Tahun 2017 2018 Ya Itu titik dimana Akselerasi Nema Ada disitu Pak Budi Isman Sebagai seorang mentor Dan Pak Budi Isman Sebagai seorang coach Itu Memperlihatkan Kepada saya Helicopter view Yang dimana Akhirnya Alhamdulillah Saya mengambil Keputusan yang berbeda Pada saat Setelah Mengikuti mentoring Dan Konsultasi pada saat itu Dengan Pak Budi Isman Apa yang terjadi Oke saya mau cerita sedikit Sambil menunggu Pak Budi Isman Pak Budi Isman Sudah hadir belum Pak Budi Isman Alhamdulillah sudah hadir Nah nanti aja berarti saya ceritanya nih Pengalaman saya Dimentoring oleh Pak Budi Isman Bagaimana Saya diperlihatkan Blind spot Apa itu blind spot Nah setiap pengusaha itu Kadang-kadang seringkali punya Blind spot ya Apa sih blind spot itu Seperti tadi saya sampaikan Ketika seorang itu Masuk ke dalam Sebuah hutan Maka yang bisa dilihat Hanyalah Pohon Ranting Dan daun Tapi Seorang mentor dan coach Pak Budi Isman Pada saat itu Memperlihatkan Helicopter view Sesuatu yang tidak Yang tidak saya lihat Apa itu Nah ini sambil menunggu Pak Budi Isman Join Kepung dengan saya Saya cerita sedikit Pada saat itu Tahun 2017 Akhir Menuju ke 2018 Saya menyusun Strategic plan Untuk 5 tahun ke depan Dan penyusunan itu Dibantu oleh Pak Budi Isman Alhamdulillah Assalamualaikum Pak Budi Waalaikumsalam Malam Pak Budi Gimana kabar Alhamdulillah Sehat Sehat-sehat Beginilah Masa gak sehat Harus sehat dong Alhamdulillah Di Jakarta aja nih Di rumah nih Iya Di rumah aja Tadi Tadi rasanya gak sempat juga keluar Mungkin besok lah Besok keluar Masih banyak kerjaan Dilewat virtual aja Semuanya Oh gitu ya Apa kabar Alhamdulillah Sehat Pak Budi Lama sekali nih Kita gak ketemu ya Pak Iya Kemarin tuh Janji Gak Gak sempat ya Pak Betul 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 Pak Habis Dodinya sibuk Jadi Dilewat Kebalik Pak Belum siap-siap nih Belum sempat-sempat nih Dengan Pak Budi Saya bisa Pak Budinya yang belum ready Waktunya Iya Ini teman-teman udah tau gak Apa Instagram saya dihack orang Iya Ini saya baru mau informasikan ke teman-teman Yang nonton lagi ini ya Teman-teman Ini IG live Pak Budi Sedang Yang lama dihack Sehingga berapa 40 ribu follower Pak ya Hilang semua ya Pak Hampir 50 lah Hampir 50 ribu follower hilang semua Itu aset ya Iya Iya Bagi saya sih Sayang aja sih Teman-teman yang udah Udah tau kan Jadi hilang Jadi karena Banyak juga soalnya Gak tau gitu Dihack kan Sehingga ya Mereka gak follow ya Mudah-mudahan dengan Dengan malam ini ketemu Sudah tau juga Sekarang jadi ada Akaun baru saya Budi Isman Official itu Sambil mencoba recovery ya Kalau bisa Alhamdulillah Tapi kalau enggak juga Ya udah Memang Memang begitulah Harus mulai dari awal lagi Nah ini Gimana teman-teman Oke teman-teman Sebelum Nanti setelah ini Follow Pak Budi Isman ya Pak Budi Isman Official Karena akun yang lama Sudah di-hack Oke Pak Budi Ini kita mau bahas-bahas nih Pada waktu itu kan Saya pernah Posting dari Apa ya Dari Reproduction Dari konten Dari Pak Budi Isman Jangan membuat produk Yang tidak dibutuhkan Oleh customer Gitu Ya Nah kemudian Banyak yang nanya tuh Di komentar Banyak yang nanya tuh Maksudnya gimana tuh Membuat produk Yang gak dibutuhkan Oleh customer Padahal ini pertanyaan pertama nih Di SBM ya Smart Business Map Oke Pak Budi Silahkan Pak Budi Iya Jadi ada juga Malan yang komen gitu Emang ada Ya produk yang dibuat Yang gak dibutuhkan Konsumen Saya bilang ya ada Ada sih Kalau mau contoh Banyak sih Cuman konteksnya kan gini Jadi kadang-kadang kan Kita itu Mencoba memahaminya Logikanya dulu Jadi saya selalu Mencoba Mengajarkan ke teman-teman Itu logika berpikirnya dulu Gitu Kita gak usah Apa Tidak memperdebatkan Soal Wah Ini pasti bisa Ini mungkin bisa Ya itu Semuanya mungkin bisa Dan pasti bisa juga Kalau memang mau Tapi Logika berpikirnya dulu Kan gitu ya Karena kan gini ya Kenapa Saya bilang begitu Karena Setelah pensiun dulu Kan tahun 2010 Itu kan Saya mencoba melakukan Research ya Ke teman-teman UMKM Entrepreneurs ya Hampir 3 tahunan ya Hampir 4 tahun Nah kita mulai Program SBM Smart Business Itu Kalau gak salah itu 2015 Itu Setelah saya ketemu Yuzak Ada Taufan Dan segala macamnya Itu kita menyebarkan Ke 30 kota Nah Yang sering Yang sering kita temui Itu adalah Teman-teman ini kan Awalnya Kebanyakan Membuat produk Atau jasanya dulu Kan gitu Jadi Dibuatlah produk Mungkin Apapun alasannya Misalnya Kebetulan saya Pintar masak Produk Makanan Saya suka Ngajar Makanya saya Buatlah jasa Ngajar Saya hobi musik Makanya itu Jadi Dasarnya itu Produk Kan gitu ya Nah Sayangnya Banyak yang mengeluh Mengeluh Kenapa kok Bisnis saya itu Gak jalan-jalan ya Atau misalnya Bukannya tidak ada sih Jadi maksud saya itu Apapun yang Anda buat Pada umumnya Mungkin saja Ada pembelinya Ada orang yang butuh Ya kan itu Tetapi Yang saya bilang Jangan buat produk Yang tidak dibutuhkan Itu adalah Ya kalau cuma Satu dua orang Yang butuh Buat apa Anda bisnis Kan itu maksud saya Ya kalau ditanya Ada yang Yang ada yang Yang akan beli Ya ada lah Masa gak ada Kan gitu ya Minimal ya Saudara kita Emang kita Istri kita Abang kita Kita paksa-paksa beli Kan gitu Ya Jadi Artinya kan Sebetulnya Untuk melihat Untuk melihat Bisnis itu bisa jangka panjang Yang berkembang Maka Harusnya kita Mencari produk Yang memang dibutuhkan Oleh konsumen Yang banyak Kan itu ya Nah Oke Caranya kan gampang pak Kita lihat aja Apa Nasi goreng Ya pasti butuh dong pak Oh iya betul Saya bilang kan gitu ya Pasti Orang Perlu Nasi goreng Mungkin ya Cuman Sekarang ini Kalau orangnya sudah banyak Yang buat Nasi goreng Lalu Anda mau bersaing bagaimana Jadi Harusnya kan dicari lagi Kebutuhan lainnya Kan gitu Jadi mungkin orang Bukan hanya butuh Nasi goreng saja Tapi mungkin Nasi goreng yang spesial Mungkin Nasi goreng kambing Mungkin Jadi itu Maksudnya saya tadi Itu Jadi Berangkat kembali Sebetulnya Kalau dibalik Sebetulnya Cara berpikirnya Itu adalah Bagaimana kita Mencari Problem Yang cukup banyak Di kategori Bisnis Yang ingin Kita Masuki Nah kenapa Saya bilang Problem Jadi What is the problem You are trying to solve Kan itu selalu Di SBM Apa sih sebetulnya Problem Yang ingin Anda selesaikan Lewat bisnis Anda Lewat produk Anda Lewat jasa Anda Kenapa saya mulai Dari problem itu Karena Logikanya adalah Kebutuhan itu Itu timbul Karena ada problem Tidak ada Yang Saya Orang butuh Sesuatu Kalau dia gak punya problem Jadi misalnya Orang gak butuh air Kalau dia gak haus Kan gitu Kalau dia gak butuh hidup Orang gak butuh makan Kalau dia misalnya Gak lapar Gak lapar Betul Kalau orang Kalau misalnya Gak butuh mobil Kalau dia gak perlu jalan Dengan cepat dan jauh Misalnya ya Jadi Dasar pemikirannya Kan itu sebetulnya Iya Nah Ada yang bertanya juga nih Oh Kalau begitu Pak Kan ada juga Kita bisa menciptakan produk Bagaimana Bisa gak kita menciptakan produk Bukan dari problem Oke Bisa juga Tapi ujung-ujungnya Ya nantinya Kebutuhan kan Kalau kebutuhan itu kan Cara ini kembali kan Apa problem Betul Jadi ujungnya Betul Jadi Cara berpikir ini Kenapa harus begitu Nah ini kan Pertanyaannya lagi Kenapa sih Kita caranya berpikir begitu Ya Ya Supaya Problem itu kan banyak ya Problem itu banyak Jadi kalau misalnya Katakanlah misalnya Kita mau Jualan nasi goreng Oh problemnya lapar Pak Oke Lalu Lapar itu Problem yang Generic Betul Dimana Lapar itu Bisa saja Solusinya adalah Mungkin Nasi goreng Bisa juga Soto Bisa juga Sate Kan gitu ya Tapi kalau kita Atau Indomie Atau Indomie Misalnya Problemnya itu Generic Maka Solusinya juga Terlalu generic Nah kalau kita Generic Akhirnya kita Sulit bersaing Karena akhirnya Kita ya sama aja Dengan orang lain Nah kalau sama dengan Orang lain Repot Nah kalau udah sama Dengan orang lain Nah ujung-ujungnya Siapa yang paling murah Ya itulah yang Dicari orang Betul Betul Itu sih cara Berpikirnya Jadi artinya Jangan Jangan Dilihat Oh kan Steve Job Bagaimana Steve Job Bisa membuat Produk yang Mungkin Sebetulnya Ya pertama Jawaban saya adalah Steve Job itu Hanya satu di dunia Dan kebetulan Udah mati lagi Kebetulan kita itu Gak Steve Job Kalau anda Steve Job Gak apa-apa Tapi Ada lagi Ada nih Ada nih Sebetulnya kan Kalau berangkat dari Problem tadi Ya Kalau mau Mau Ya Bisa juga kita melakukan Yang Kita bilang Kita ciptakan problem Sehingga Sebetulnya kita Menciptakan Needs Atau kebutuhan Benar gak Jadi artinya Betul Kita tidak mencari problem Lalu kita berikan solusi Kalau gak kita ciptakan problem Lalu kita berikan solusi Nah jadi Banyak juga orang Kan Bagaimana sih Pak Udi Kan katanya Marketing Marketing itu kan Create demand Ya betul Sebetulnya Salah satu fungsi Marketing yang Paling utama adalah Sebetulnya Melihat Ya Sisi Yang istilahnya Saya itu adalah Sisi Kebutuhan Yang belum Istilahnya itu Belum terkeluarkan Kan gitu ya Belum terkeluarkan Jadi ada kadang-kadang Ada di dalam kita ini Kebutuhan Tapi gak pernah Kita merasa Ada kebutuhan itu Selain Pada saat Misalnya Kita mencoba Menciptakan sesuatu Sehingga Mata Oh iya Saya jadi butuh Kan gitu Nah Kita ciptakan Kebutuhan Dengan menciptakan Problem Kan gitu Terima kasih